selamat menikmati selamat menikmati dia tetap menyerang dan yang diserang kali ini adalah si kakek para murid-murid perguruan itu langsung berlari melindungi si kakek namun mereka terlambat tongkat si kakek lebih dahulu menangki serangan dari mediator 1 dan sempat memukulnya di bagian paha mediator 1 langsung mundur kesakitan kelihatannya kakek ini bukanlah lawan yang mudah untuk mereka bereskan mereka berdua kemudian bergabung untuk menyerang si kakek dengan penggabungan tenaga dalam mereka sepertinya ingin menyerang dan melumpuhkan si kakek namun kakek tadi melemparkan tongkatnya ke arah mereka berdua dan mereka langsung terpental ke belakang mediator 2 langsung bangkit dan menyerang kakek dengan pedangnya lagi-lagi kakek itu cuma menghentakkan tangannya ke tanah mediator 2 langsung jatuh tersunggur ke tanah melihat keadaan sudah mulai kewalahan si kakek tadi berkata kepada para remaja perguruan silat itu ikat dan mereka semua masing-masing menggunakan sebuah rantai gaib mengikat jin berdua tapi dari segala arah mereka berdua tidak dapat berbuat apa-apa lagi kakek tadi mengambil mereka dan mengambil tongkat yang dilemparkannya tadi dan pergi dari tempat itu sekarang giliran mereka yang membereskan 2 jin yang sudah tak berdaya ini Fadli mendekati mereka atau para jin dan menggunakan salah satu selendang yang mengikat di pinggangnya di episode sebelumnya pernah ku ceritakan bahwa Fadli itu selain selalu memakai pakaian gaib pakaian gaib berupa baju prisa saat berguru hantu dia juga memakai beberapa selendang di pinggangnya serta membawa pedang di punggungnya nah sedangkan selendang yang ku ceritakan ini bukan selendang yang pakaian gaibnya itu tapi emang selendang beneran yang bisa dilihat oleh mata Fadli menutupkan selendangnya ke kepala mediator 1 sambil memegang kepala mediator 1 kemudian selendang itu ditariknya sambil berteriak Allahu Akbar jin yang ada di dalam mediator 1 tadi langsung lenyap dan tubuh si mediator langsung lemas Fadli kemudian mendekati mediator 2 dan sempat terjadi beberapa percakapan Fadli bertanya apa sebenarnya maumu berada disini kemudian mediator yang di dalamnya jin yang kedua itu menjawab aku hanya memenuhi tugas dari sahabatku untuk selalu melindungi keturunannya apa maksudmu dengan melindungi kami membuat sebuah perjanjian dan aku akan menjaga dia serta membantunya dalam menghadapi para penjajah pada masa itu sekarang kan dia sudah gak ada ngapain kamu terus ikut sama keturunannya karena aku sudah berjanji untuk melindunginya ketika dia sudah tidak ada maka aku akan berpindah kepada keturunannya tapi caramu salah gak ada yang mau dilindungi sama kamu kalau kamu brutal orang gak ngasih sahabatnya jadi ganggu itu sudah kewajiban mereka karena mereka yang mau mulainya gini aja deh kamu mau berhenti untuk mengikuti mereka atau kamu akan aku musnahkan aku tidak akan pernah untuk pergi aku akan selalu mengikuti hingga sampai keturunannya yang akan datang wah gak bisa dibiarkan malu gini cuma jadi parasit Fadli kemudian memukulkan selendangnya ke dada mediator 2 tadi dan jinnya langsung terpental keluar lalu terbakar aku ya juga sempat berpikir kalau itu selendang bisa membunuh jin kayak gitu kenapa gak dikeluarin dari tadi apa emang senjata pamungkas hanya bisa dikeluarkan di akhir atau memang ada waktu yang tepat untuk mengeluarkannya sekarang semua sudah aman dan kondisi juga sudah kondusif para warga sebagian sudah mulai sedikit demi sedikit pulang sedangkan mereka masih saling memulihkan tenaga karena tenaga mereka cukup banyak terkuras dalam pertarungan tadi mereka juga punya banyak luka dalam skip aja ya kemudian kami saling berpisah untuk pulang Fadli mengantarku pulang dengan motornya di perjalanan aku sempat tanya siapa kakak yang hebat tadi ternyata beliau salah satu sesepuh dalam dunia seni bela diri beliau adalah orang tua dari guru para anak-anak silat itu pantas saja mereka menyebut si kakek dengan sebutan eh yang sesampainya di rumah aku ajak Fadli masuk dulu dan ajakin dia makan soalnya aku berangkat itu masih belum makan Fadli awalnya menolak pas aku ajak makan tapi karena aku paksa akhirnya dia mau aku tanya dia apa ada urusan lagi setelah ini dia bilang gak ada ya sudah berarti dia punya banyak waktu untuk malam itu aku ajak dia ke belakang rumah di sawahan yang sebelumnya aku sama Zoya pernah lihat kuyang aku bilang ke dia bahwa kami pernah melihat kuyang siapa tahu malam ini bisa lihat kuyang lagi dan berencana mau nangkap sama Fadli aku cari semat yang rerumputannya agak tebal supaya bisa tiduran disitu berdua aku ajakin Fadli untuk menunggu kuyang itu dan aku minta dia cerita tentang pengalaman apa saja yang pernah dia temui semasa berburu hantu lumayan banyak dia cerita waktu itu dan kisahnya bisa dibilang seru sekaligus menegangkan hanya saja gak perlu kuceritakan disini karena itu kisah dia bukan kisahku sekitar hampir 2 jam kami ngobrol gak ada juga terlihat kuyang udah gitu badan mulai gatal-gatal karena tiduran disemak apalagi banyak nyamuk akhirnya kami memutuskan untuk balik ke rumah aja Fadli pamit pulang padahal dia kuajakin untuk sekalian nginap aja di tempatku tapi katanya takut orang tuanya nyariin karena dia belum izin ya sudah sih dia pun pulang aku masuk ke kamar kuliah jam sekitar jam 11 lebih aku masih belum bisa tidur akhirnya aku telpon Zoya nanya-nanya kabarnya disana gimana kami telponan sekitar hampir jam setengah satu karena banyak yang dibicarakan terutama cerita soal kejadian tadi di kebun Pak Adi dia menyayangkan karena gak sempat untuk ikut udah aja ya ceritanya ya yang sama Zoya ya jadi malah ingat lagi nih mas Ziyahnya malam itu pokoknya gak ada lagi kejadian mistis jadi aku akhiri sampai disini aja untuk part ini ya akhir perburuan ini hanyalah sebuah kisah dimana aku mengakhiri petualangan berburu bersama Fadli di Amuntai karena aku sudah akan balik kampung dikarenakan ini adalah malam terakhirku bersama Fadli diajak aku ke sebuah tempat yang lumayan jauh supaya bisa lebih lama ngobrol di jalan malam itu aku diajaknya ke sebuah tempat yang lumayan jauh dari rumahnya tempatnya juga aku gak tau dimana yang jelas malam itu terlihat melewati sebuah jalan yang sisi kanan kirinya penuh air yang luas di perairan itu banyak ditumbuhi tanaman-tanaman air seperti eceng gondok dan sebagainya tempatnya sangat gelap dan dingin karena sekeliling cuma perairan tapi aku gak berani peluk dia dari belakang karena aku gak akrab seperti sama Zoya dari sunyi kemudian ada sebuah kampung kemudian sunyi lagi dan ada lagi sebuah kampung di perkampungan itu ternyata ada teman Fadli dia yang meminta Fadli untuk kesana dia bilang di tempat mereka akhir-akhir ini tikungannya selalu minta korban sekitar jam 8 kami sudah berada disana kami diajakin masuk dulu ke rumah temannya Fadli yang bernama Anjar dia ngajakin minum dan istirahat sebentar karena baru dari perjalanan jauh sekitar 10 menit dia ngajakin kami ke lokasi yang dia katakan sering minta tumbal malam itu lumayan menyeramkan tempatnya karena di tikungan itu ada sebuah pohon beringin yang sangat ringgun dan besar pohon itu juga yang sering disebut warga pohon keramat dan penunggunya yang sering minta korban saat sudah dekat dengan pohon itu memang auranya sedikit lain oh iya kami berempat kesana selain aku dan Fadli juga ada Anjar dan adiknya Ray kalau kalian bertanya-tanya kenapa nama-nama yang ku tulis disini cuma satu kata gak ada nama orang yang panjang ya karena aku gak pernah nanya nama lengkap orang cukup tahu denger dari orang lain nyebut atau karena kenalan dan orang kalau kenalan emang rata-rata ngasih nama panggilan gak mungkin ngasih nama lengkap disertai titel dan warganya dan Ray itu aku dengar Fadli manggil dia seperti itu entah namanya Rayhan atau Rayyan atau Raymond yang jelas bukan Samurai motor kami parkir di pinggir jalan dan berjalan menuju pohon besar itu awalnya Ray takut untuk ikut dan memilih untuk tetap tinggal di motor nunggu setelah beberapa saat dia akhirnya nyusul karena katanya lebih menakutkan sendirian di motor daripada ke pohon keramat tapi banyak orang di bawah pohon itu banyak sekali makanan-makanan dan bunga yang segar dan sudah layu menandakan tempat itu sering dikasih sesajen ini apa? Fadli bertanya bekas sesajen Anjar menjawab kok tempat ngeri begini dikasih sesajen? ada-ada aja warga ini kata Fadli kembali ah gak tau lah warga biasa warga yang kecelakaan disini mereka akan menaruh sesajen bagi mereka yang selamat mereka biasanya ngasih sesajen sebagai tanda terima kasih sedangkan yang meninggal keluarganya akan ngasih sesajen sebagai permintaan maaf karena membuat penunggu pohon ini marah waduh malah bikin dia betah dong harusnya kalau emang mengirikan jangan dikasih apa-apa biar penunggunya pergi kata Fadli gak tau sih pemikiran orang beda-beda tiba-tiba ada hawa dingin mendadak di sekitar kami dan Rai berteriak di belakang wah anak muda jaga mulutmu ternyata Rai kerasukan dia langsung menyerang kami Fadli jatuh tersungkur di tanah karena ditendang oleh Rai dari belakang melihat adiknya tiba-tiba menedang Fadli dari belakang Anjar langsung mengambil adiknya dan berkata hey kamu kenapa tapi Rai dengan beringas langsung mencekik Anjar sampai dia susah untuk berbicara sedangkan si buban aku nih hanya bisa dia melihat keadaan selama gak diganggu ngapain aku campur karena selain pandai memanfaatkan teman aku juga pandai memanfaatkan keadaan hehehe dan Fadli langsung berdiri membalas serangannya tanpa basa-basi dia menyerang dengan tenaga dalam Rai juga menyerang dengan tenaga dalam akhirnya mereka saling adu tenaga dalam sesekali Rai mengarahkan tangannya ke atas layaknya seperti orang sedang mematik buah dia sedang menghisap aura di sekitar untuk menambah kekuatannya melihat hal itu Fadli langsung menggunakan panah dan membidik tangannya dan panahnya tepat mengenai telapak tangan tangan jin ya bukan tangan Rai dan Rai tampak kesakitan dia sangat marah karena Fadli melukai tangannya dia mencabut panah yang menancap itu dan melempar balik ke arah Fadli namun lemparan anak panah itu dapat dihindari Fadli dan menancap di pohon dia menapakan tangan ke tanah dan mencabut sebuah keris panjang sekitar semeter setengah Fadli juga mengganti senjatanya dengan pedang yang ada di pundaknya perkelahian mereka menjadi sangat sengit karena sudah sama-sama memakai senjata Fadli awalnya sempat kena beberapa tebasan di badannya namun masih bisa bertahan pada suatu kesempatan Fadli kembali mengeluarkan senjata cambuk kacanya eh padahal waktu di kebun pisang itu cambuknya jelas-jelas sudah hancur tapi ternyata malah bisa digunakan lagi dan dalam keadaan full set no minus dalam beberapa jurus Rai bisa diikat oleh Fadli dengan cambuknya dan tanpa banyak basa-basi Fadli mendudukinya di perut dan ditusuknya berdua kali dengan pedang di bagian leher jinnya seolah tidak berdaya lagi namun tangannya masih bisa bergerak-gerak dan mengarahkan ke sebuah semang dan ternyata dia mengambil sebuah benda manifestasi dari dalam tanah berupa sebilah pisau kecil sadar dengan hal itu aku langsung teriak awas Fad dia pegang pisau Fadli spontan langsung melompat ke samping dan Rai langsung berdiri dengan sebilah pisau bukan pisau alam gaib namun pisau yang asli di alam kita dan tentunya itu sangat berbahaya jika sampai kena meskipun itu adalah benda gaib tapi karena dimanifestasikan ke dalam manusia maka fungsinya pun juga akan sama dengan benda manusia pada umumnya bisa melukai fisik Fadli melompat ke arah pinggir dan Rai langsung mengejarnya saat itu memang keadaan yang sangat menegangkan aku dan Anjar juga berusaha untuk menangkap Rai terdengar ada beberapa motor yang singgah di pinggir jalan ternyata mereka para pengendara yang kebetulan lewat mereka langsung berlari ke arah kami karena mereka pikir kami sedang berkelahi dan ingin saling bunuh kami jelaskan kepada beberapa orang bapak pengendara tadi bahwa teman kami sedang kerasukan mendengar penjelasan dari kami salah satu bapak itu berusaha untuk membantu Fadli dan menangkap Rai bapak ini ternyata lumayan hebat kelahi dia berkelahi dengan tangan kosong sedangkan Rai membawa sebilah pisau awalnya Rai berhasil ditangkap dengan posisi tangan di kunci ke belakang namun tiba-tiba Rai menginjak kaki bapak tadi dan secara tidak sengaja melepaskan kuncian tangan Rai karena refleks kakinya sakit diinjak Rai kemudian Rai langsung membalikan badan ke arah bapak tadi dan memberikan beberapa tusukan di perut kami pun kaget melihat kejadian itu karena sempat menerima beberapa tusukan bapak tadi langsung emosi dengan kembali menghajar Rai hingga sampai tersungur di tanah bapak tadi langsung menindihi belakang Rai dengan tumitnya yang ditekuk dan mengambil pisau tadi lalu membuangnya Fadli gak mau menyenyakan kesempatan itu dia langsung berlari ke arah Rai dan menancapkan beberapa pedangnya di layar satu pedang di tangan kiri kanan masing-masing empat di pundaknya dua di pinggangnya dua di pahanya empat dan pergelangan kaki empat pokoknya tubuh Rai saat itu benar-benar dikunci oleh Fadli dengan tusukan pedang yang membuat Jin di dalamnya tidak bisa bergerak Rai berteriak ampun ampun namun Fadli tidak menghiraukan Anjar awalnya ingin menolong adiknya tapi dikatakan Fadli bahwa Rai tidak apa-apa yang kesakitan saat itu adalah Jin yang ada di dalamnya kami menghampiri bapak tadi dan menanyakan apakah lukanya cukup parah dia membukakan bajunya dan memperlihatkan perutnya kepada kami ternyata tidak ada satupun luka bahkan bekasnya pun enggak ada dia bilang bahwa dia punya ilmu kebal makanya berani maju menolong kami kami akhirnya lega dan berterima kasih atas pertolongannya Fadli kembali mendatangi Rai yang berteriak-teriak aku akan melepaskanmu asal kamu mau menjawab beberapa pertanyaanku tanya Fadli pada Jin tersebut baiklah cepat tanya aku sudah tidak tahan lagi sakit siapa nama kamu dan apa benar kamu yang sering mengganggu pengendara di sini Tirta Galopanga benar aku yang sering mengganggu mereka jawab Jin tersebut kenapa kamu membunuh dan membuat mereka kecelakaan padahal mereka tidak pernah berbuat salah terhadapmu aku tidak pernah membunuh dan membuat mereka kecelakaan aku hanya kadang menampakkan diri untuk memberitahu mereka akan kehadiranku di sini bahwa tempat ini ada aku yang menunggunya Jin tersebut pun menjelaskannya kepada Fadli dan Fadli pun berkata kembali lalu kalau bukan kamu siapa yang mengganggu pengendara sampai kecelakaan kecelakaan dan kematian sudah menjadi takdir mereka aku tidak pernah ikut campur dengan itu hanya saja mereka yang sering mengaitkannya denganku lantas kenapa mereka sampai memberimu sesajen setiap ada kecelakaan aku mendatanginya dan keluarganya aku bisikan kepada mereka bahwa itu disebabkan kemarahan penunggu pohon yang ada di tikungan mereka mau tanya Fadli ya mereka mau namun sebagian yang kuat imannya mereka tidak tergoda apa tujuanmu dengan itu apakah kamu dapat keuntungan dari sesajen bukankah kalian tidak memakan dengan yang namanya sesajen aku hanya menggodanya agar dia melakukan perbuatan tahayul dengan demikian dia akan menjadi semakin sesat terus jika mereka sesat apakah kamu akan senang tentu aku senang karena kami bangsa jin yang bekerja di bawah komando Daniel Lembawa akan mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat seiring dengan banyaknya manusia yang kami sesatkan siapa Daniel Lembawa ini apa dia bangsa jin juga benar dia adalah jin namun dia adalah salah satu panglima kepercayaan iblis yang didugaskan untuk memimpin para jin yang bekerja untuk iblis di beberapa daerah Kalimantan Selatan hmmm jadi sekarang kamu ini adalah salah satu anak buah iblis ya benar wah bahaya kalau gitu kamu harus aku kurung supaya tidak membayakan warga lagi dasar manusia monafik kamu berkata akan melepaskanku tapi malah mau mengurungku setelah semua informasi yang kamu tanyakan ku jawab aku cuma bilang mau melepaskanmu dari tusukan pedang ini gak bilang mau melepaskanmu sepenuhnya kata Fadli Fadli kemudian mencabut semua pedang yang ditusuknya dirai satu persatu kemudian menarik jin itu ke dalam salah satu cincin yang diambilnya dari kantong kemudian disegelnya di dalam akhirnya kami tahu perkara dan permasalahan tentang tikungan angker itu dan untuk sementara mereka aman bukan karena penunggunya sudah dibawa Fadli namun bukan berarti aman selamanya karena tentu akan ada jin yang akan menggantikannya dalam meneruskan misinya kembali kami kemudian kembali untuk pulang ke rumah Anjar bapak tadi juga pamit pulang dan bilang bakalan kasih tahu para warga tentang fakta yang barusan terungkap kami juga pulang Anjar naik motor sendiri sedangkan kami bertiga karena Rai keadaannya masih lemah takutnya bakalan terjatuh kalau diboncang di belakang jadi kami bertiga dan Rai posisinya di tengah dijepit antara Fadli dan aku supaya aku bisa pegangin dia dari belakang supaya gak jatuh sampai di rumahnya kami disuruh untuk masuk ke kamarnya karena mau masukin Rai ke tempat tidur sementara itu Fadli juga mau minta izin ke kamar mandi untuk cuci tangan dan kaki karena kotor kami istirahat sebentar di rumah Fadli untuk menikmati beberapa sajian minuman dan beberapa gorengan serta mengobati luka Fadli sekitar jam sepuluan kami baru pulang sesampainya di rumah Fadli langsung pulang setelah mengantarku aku cuma bilang ke Fadli terima kasih atas semua ini karena selama ini sudah baik kepada aku dan Zoya mau berteman dengan kami serta selalu menolong kami aku juga berterima kasih atas semua pengalaman yang selama ini sudah aku temui aku cuma berpamitan saat itu dan bilang bahwa besok mungkin sudah tidak bisa bertemu lagi karena malam ini adalah malam terakhir aku ada di Amuntai besok aku sudah mau pulang kampung Fadli bilang sama-sama dan besok katanya dia bakalan menemui ku lagi di dalam mimpi untuk memberikan aku sebuah kenang-kenangan sebagai tanda pertemanan kami sampai disini dulu teman-teman kisah pengalaman selama berada di Amuntai selamat menikmati 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 selamat menikmati